hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan eksperimen eksperimen mengganti baterai drone menggunakan baterai ini nih kamera kogan ya eh kalau lihat potasinya disini 3,7 eh mahnya lumayan agak gede dari ini 900 mah ya 3,3wh ininya di sini bawaannya 500 mah 3,7 bom nanti kita ininya min plusnya kabelnya pakai ini aja cekidot jangan lupa sebelum video selanjutnya jangan lupa di subscribe di komen di share Hai empat duanya adalah merubah kamera ini menjadi kamera untuk dronenya kalau beratnya sih kayaknya terlalu berat kalau ini lebih dengan baterai ini 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 kalau baterai ini sama beratnya soalnya untuk keseimbangan mungkin nanti pakai kamera ada kamera dp mini jadi yang kayak gini nanti perakitannya bagaimana saksikan dipat dua yuk di subscribe dulu 5 detik saya tunggu dari sekarang dan subscribe dulu 12345 jangan lupa loncengnya juga di nyalakan ya oke next selamat menikmati 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 tapi kita coba aja di blok balik min plus nanti bagaimana reaksi dari si drone ini kita solder dulu kalau baterai ini sangat ininya sama beratnya terus disininya bisa masuk jadi kalau pakai yang temen-temen itu eksperimen pakai baterai bekas handphone gede kan ditaruh disini buat kamera gak bisa nah kalau ini pas jadi pas untuk dimasukin ke dalam kotaknya hampir sama jadi kalau pakai yang drone yang apa ini ukurannya bisa lah nanti dimodip lagi biar masuk ke dalam disini sekarang kita pemasangan kabel dulu terus 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 makanya nanti biar bisa dicapak lagi kita langsung test aja ini nya jangan di di open dulu kita coba yang merah di min yang hitam di plus bagaimana nanti reaksi dari si drone nya selamat menikmati jadi walaupun dalam keadaan op ini baterai nya kuat nggak untuk ini kita coba on kita coba balikin ya terima kasih selamat menikmati 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 jangan lupa ya di comment and di share nanti kita coba terbang kalau kalau udah gini pasti nanti kuat enggak baterai baterainya enggak terlalu berat sih kayaknya kuat juga yang segini ya kalau baterai yang harga berapa baterai gini saya kebetulan punya kamera kogan udah nggak kepake jadi modip-modip buat kesini jadi ini sudah cukup ya nanti dia pasti kuat kalau ini sama dengan yang eh yang pasti ininya jadi jam terbangnya bisa lebih lama kalau ini kan 500 mah 900 mah juga untuk untuk durasi video kan lumayan kalau di kamera organ nanti video part duanya adalah kamera saya pakai kamera ini kamera ini ya jadi kameranya ini harga Rp70.000an tapi ini udah cuman belum WP itu jadi dipakai SD card tapi hasil videonya lumayan bagus ketimbang bawahnya nanti cara perakitannya dan ininya saksikan di 4-2 nanti kita coba juga kalau pakai ini kan ribet kita kalau udah disorder gini masih masuk sini nanti saya mau beli soket ininya di toko elektronik juga ada mungkin jadi yang buat baterai ini kan lumayan atau ini nanti dicoba disini sambungin kayak nggak akan buat karena terlalu berat kalau ini sama beratnya bahkan eh berat-beratan ini gitu beratan bawaannya ketimbang sama yang eh ini untuk berat baterainya malahan beratan baterai bawaannya ke nggak ada ini sih kalau ada ini pengen tahu ditimbang ini beratnya tapi kalau kalau diginiin dia beratan ini jadi pada logikanya yang penting potase ini sama potase ini sama ininya sama terus eh ini kan harus pakai IC lagi ya kalau ini bisa langsung kita jadi cuman pasang ini tok ini diputus ini disambungin ke sini main plusnya jangan salah plusnya warna merah jadi mainnya yang warna hitam jadi cuman langsung aja gini nanti bisa kita pasang langsung di dimasukin ke sini nanti nah nanti kebetulan sekarang lagi hujan nanti saya coba terbang di luar ini enggak nah ini kan beratnya kalau sama berarti nantikan bisa seimbang apalagi ini dimensinya kotak gitu mungkin untuk yang drone lain mungkin dimodif nanti ininya tapi kalau drone yang punya ini ya masuk pas pas disininya coba untuk pengecasan pakai ini dia bisa enggak gitu nah casnya pakai ini kayaknya bisa aja soalnya kalau ini sama aja jadi pengecasan bisa langsung pakai ini jadi nggak usah dicabut lagi ininya nggak usah masuk ke dari sini saya pengen modif ini kemarin udah coba pakai kamera kogan untuk di drone yang ini dia enggak 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 ngangkat gitu karena terlalu berat mungkin ini sama baterainya nah tapi nanti akan coba saya bongkar resolusinya kalau lumayan bagus nih terus udah Wifi juga kan jadi modif modifikasinya ini lebih enak gitu karena untuk kamera ini dia kalau diatas dia jump banget ya kalau pengoperasian bisa biar Wifi juga bisa pakai aplikasi jadi kita bisa kalau pakai kamera yang ini kamera yang ini kan belum Wifi nih jadi ini manual jadi pakai micro SD kalau ini memang pakai micro SD tapi kita bisa memonitor di di handphone gitu ya kita coba modif modif aja pakai barang-barang bekas mungkin nanti layarnya dicopot di tanpa layar terus tombol-tombolnya kita memodif nanti dipongkar biar bisa dimasukin ke sini kayak atau nanti si lensanya ini kan bisa dipasang di sini atau dimodif lagi oke eksperimen berikutnya jangan lupa di like di subscribe di komen dan di share ya untuk mengikuti Facebooknya silahkan ikutin Facebook Kang Firman Hidayat eskom IG nya sama Instagramnya juga sama di Kang Firman Hidayat eskom terima kasih yang sudah menyaksikan nanti kita tes lainnya oke sekarang kita tes kestabilan ya coba kencangnya angin sampai mana ya melipat sejadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati